Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sudah membuat spesimen ya contoh kita sudah membuat 4 spesimen ini contoh difraksi volume serat ya variasinya 25 persen 30 35 dan 40 nah selanjutnya teman-teman ini buat pola ASTM uji bending ya 790 ini didapat dari jurnal ya ASTM ini ukurannya sudah ditentukan di jurnal teman-teman ya setelah itu teman-teman bisa buat di aplikasi AutoCAD atau di gambar manual ya jadi di gambar manual di spesimen ya masing-masing spesimen di gambar manual ya dengan ukuran yang sudah ditentukan dengan di ASTM selanjutnya dipotong ya misalkan eh kita motong empat misalkan jadi 25 persen yang versi volume 25 persen kita potong empat yang 34 yang 354 yang 40 persen empat juga ya jadi seperti itu teman-teman ya jadi ini untuk meminimalisir nilai mekanik yang jelek teman-teman jadi tidak semuanya ini kadang-kadang patahnya itu tidak apa ya tidak bagus itu teman-teman ya jadi tidak sesuai dengan standar ya jadi minimal ini empat saya sarankan teman-teman ya teman-teman setelah menguji semuanya ini teman-teman tinggal buat tabel seperti itu oke contoh ini setelah dipotong ya setelah kita dipotong teman-teman kan diuji ya menggunakan metode tripoin bending seperti ini skemanya ya ini tinggal dihafalkan saja Oke selanjutnya kita lari ke rumus ini teman-teman bisa baca sendiri kita fokus ke rumus yang ini ya diturunan rumus teman-teman nah ini rumus yang kita gunakan eh dimana ini itu tegangan ya tegangan blending dengan satuan MPA penya ini beban yang panjang sepan ya panjang ini nih dari sini ke sini itu kemudian B nya itu lebar ya lebar dari sini ke sini nih kemudian untuk tebal atau tinggi yaitu teman-teman ya ini satuannya seperti ini tinggal dibaca teman-teman Oke lanjut ke modulus elastisitas nah ini rumus modulus elastisitas bisa baca teman-teman ya tapi kalau untuk saya ini di penelitian tidak digunakan teman-teman jadi kita hanya menggunakan yang ini saja jadi satu rumus saja yang ini sudah cukup ya yang ini nih yang ini teman-teman ya ini tinggal dibaca-baca teman-teman nah setelah ini paham kita lanjut ke data ya teman-teman misalkan dari keempat variasi ini semuanya kita sudah uji ya teman-teman contoh difaksi volume 25% ini nih ini hasil yang kita dapat di laboratorium ya misalkan satuannya masih KGF teman-teman enggak langsung Newton kan disini mintanya Newton nih yang P ya misalkan KGF kita ubah dulu ke Newton karena satu KGF sama dengan 9,807 Newton Nah kita tinggal kalikan saja sebagai contoh ini kita ambil ya nomor 1137 nah ini 137,200 kg force ini dikali 9,8 Newton nah ini hasilnya nih ya 1345,5 Newton hasilnya ya teman-teman ya Oke seperti itu teman-teman ya setelah ini kita masukkan ke tabel seperti ini teman-teman ya Nah ini di sini kita masukkan ya teman-teman harus buat tabel seperti ini ya ini kita buat ini sebagai contoh yang ini yang tadi kita jelaskan ya teman-teman kalau ini untuk L panjang sepan teman-teman ini panjang di spesimen dan lebar spesimen dan tinggi di spesimen ini kita samakan saja teman-teman ya kita nggak usah pusing ya ini samakan saja untuk lebar eh panjang ini 152,4 mm ini semuanya samakan kemudian yang tebal eh lebar ya mohon maaf lebar kita samakan juga 25,4 kemudian yang tebalnya ini dari jari cetakan ini teman-teman ya udah otomatis 10 semua disamakan 10 mm ya jadi kita nggak usah pusing ya kita fokus ke ini kita paling beda di banyak saja teman-teman ya nah contoh seperti ini teman-teman ya ini yang tadi data dari perusahaan misalkan eh perusahaan lagi dari laboratorium ini data dari laboratorium ya kita kali kita ubah ke Newton jadi dikali 9807 seperti ini teman-temannya ini contohnya nih seperti ini diubah ya 137,200 dikali 9807 nah ini hasilnya 1315,5 nah seperti itu teman-teman ini juga sama semuanya ya ini dikali 9807 hasilnya ini dikali juga 9807 hasilnya semuanya sama ya teman-teman ya semuanya sama yang ini jadi sebelum dihitung seperti ini kita ubah dulu ya misalkan ini di data perusahaan masih bentuk kilogram force atau misalkan disana udah Newton ya udah tinggal masukkan saja ya ini kalau saya masih kilogram force jadi harus dirubah ke Newton gimana caranya ya seperti ini tadi ya dikali 9807 kenapa kau dikali 9,8 jadi eh satu kilogram force sama dengan 9807 Newton seperti itu teman-temannya jadi nomor 1 yang yang ini ya 137,200 kali 9807 hasilnya 1345,5 Newton nah ini tinggal kita masukkan ya tidak ya bebannya masukkan yang ini ya beban gaya 1345,5 dikali eh panjang sepan ini ya L banyak sepan kemudian dibagi 2 ya ini ketetapan kali B ini lebar ya 25,4 mm ini dikali eh tebal ya nah ini teman-teman dikuadratkan dulu ya jadi 100 ya tadi sudah saya hitung ya tadi sudah saya hitung mudah itu seperti ini teman-temannya ini ini dikali hasilnya dikali hasilnya ini ini dikali hasilnya ini ya kemudian ini dan ini dibagi hasilnya ini teman-teman ya paham nggak paham nggak Oke biar nggak pusing ya saya ulangi lagi nomor 2 ini Bang contohin lagi Bang nah ini saya contohkan lagi yang satu ini misrat eh Astagfirullahalatim kita buat lurusnya seperti ini misalkan contoh teman-teman ya karena ada teman-teman yang memang masih bener-bener awam sekali saya juga masih belajar teman-teman ya ini teman-teman tinggal eh berubah dulu ya teman-teman ya ini ini nomor 2 kita rubah dulu ya ini 116,628 ya dirubah pake Newton jadi kali 9,807 seperti itu teman-teman kita tinggal masukkan saja berarti beban sudah kita ketahui ya beban gaya Newton kita tinggal masukkan saja dirumus tiga ini udah tetapan 1143,77 ya kemudian L nya ini panjang span dikali 152,4 ya setelah dua ini udah ketetapan teman-teman kali B nya itu lebar ya teman-teman beri spesimen 25,4 dikali nah ini untuk tingginya atau tebal 10 nah ini dikwadratkan dulu berapa 10 kuadrat 100 seperti itu teman-teman ya ya kita hitung lagi nih sama dengan ini teman-teman namanya banyak sekali ya ini komonya di belakang nih titik berarti ini 552 293 1,6 nah ini temen-temen yang terketah ya set sama dengan hasilnya sama temen-temen ya 5080 ya kita tinggal bagikan saja ini ya kita tinggal bagi ini begini oke teman-teman hasilnya 102,93 nah seperti itu teman-teman MP berarti kita tinggal memasukkan saja nilai yang tadi sudah kita hitung yang ini ya tegangannya ini ke 121,09 kelihatan di pasiman situ ya 121,09 nah sama ini sebagai contoh saja teman-teman ya 102,93 oke teman-teman ini sudah saya hitung ya sesuai dengan rumus ya ini hasilnya seperti ini selanjutnya kita rata-ratakan ya bagaimana cara merata-rata ya ini di jumlah ya 121,09 ditambah yang ini ditambah yang ini kemudian dibagi 3 kali ini ada ada 3 ya seperti apa saksikan oke teman-teman ini sudah saya rata-ratakan ya jadi setelah dihitung semuanya kita rata-ratakan ya ini 121,09 ditambah 102,93 ditambah 112,9 ya hasilnya berapa kemudian dibagi 3 hasilnya ini ini pun sama ya ini ditambah-tambah-tambah dibagi 3 akhirnya ini semuanya juga sama teman-teman ini bisa diperhatikan ya dilihat dari angkanya ini semakin bertambahnya fraksi volume serat ya ini 25 30 35 40 ini kekuatannya meningkat teman-teman bisa disaksikan nanti kira-kira grafiknya itu akan naiknya grafiknya akan naik seperti itu teman-teman diusahakan teman-teman datanya seperti ini teman-teman ya kalau di bawah 50% ya ini kan di bawah 50% ya ini diusahakan itu datanya naik ya teman-teman karena khawatir kalau di kampus saya itu nggak lulus teman-teman ya kalau datanya datanya seperti ini naik turun ya naik turun itu nggak diakui teman-teman atau teman-teman pengujian ulang ya atau teman-teman bisa penelitian ulang pokoknya hindari data yang naik turun ya yang naik turun nggak apa-apa sih kalau misalkan datanya naik kemudian turun nah itu nggak apa-apa teman-teman ya tapi yang penting jangan naik turun naik turun seperti itu teman-teman ya diusahkan itu naik seperti itu kalau nggak naik dulu baru teman-teman ya tapi teman-teman ya buatkan video lagi karena ini mempunyai selamat menikmati terima kasih